Ku bilang kamu salah sambung. Di sini tidak ada He-sen. Aku nih. Kamu He-sen Guang. Belum pernah melihat pria seperti itu. Biarkan pacarnya naik sepeda. Dan dia duduk di belakang dan terus mengoceh. Buat pacarnya dengan wajahnya penuh kebahagiaan. Pada titik ini mereka menemukan ada kios permainan pinggir jalan. He-sen Guang ingin memainkan beberapa permainan. Lalu dia meminta pacarnya untuk menghentikan. Lalu tarik tangan pacarnya dan berjalan ke sana. Tiga tembakan. Jika teman-teman menekan ketiganya, akan ada hadiah besar. Apakah ada yang ingin mencobanya? He-sen Guang buru-buru mengangkat tangannya. Namanya Wang Yanping. Hanya melihat He-sen Guang memegang senapan sniper. Tes standar pistol mainan ini. Lin Xiao Xiao juga mempelajari gaya He-sen Guang. Setelah beberapa saat, He-sen Guang merasa bahwa konten teknisnya terlalu rendah. Jadi dia mengembalikan pistol mainan itu ke Lin Xiao Xiao dan bercanda. Dia mempersiapkan posenya. Wang Yanping sedikit memandang rendah mereka berdua. Lin Xiao Xiao berpikir sejenak bahwa kesulitannya terlalu rendah. Lalu menarik He-sen Guang ke arahnya. Menggunakan tulang belikatnya sebagai tumpuan untuk pistol mainan. Dan sekali lagi melalui pantulan pada kacamata hitam He-sen Guang untuk mendeteksi target. Wang Yanping merasa menarik. Selanjutnya, Lin Xiao Xiao menembakkan tiga peluru terus-menerus. Peluru mengenai sasaran. Bagus sekali. Rotasi meja yang sangat keren oleh He-sen Guang. Kemudian letakkan kembali pistol mainan Wang Yanping di atas meja. Pergi ke depan meja untuk hadiah kios. Mobil itu, kelinci itu, dan beruang itu, aku mengambilnya. He-sen Guang berjalan di depan pacarnya dengan mainan. Selamat ya, kamu sudah menang. Lalu berpose seperti kelinci untuk menggoda pacarnya. Saat mereka berdua akan pergi. Dipanggil kembali oleh Wang Yanping. Karena dia merasa bahwa menurut aturan, dia hanya bisa mengambil satu mainan sekali main aja. Tetapi He-sen Guang mengatakan bahwa mereka melepaskan tiga tembakan. Tidak, kami harus mengambil tiga. Itu benar, biarkan mereka mengambil tiga. Setelah itu, mereka mau pergi. Fan Tianlei saat ini berdiri di lantai atas menyaksikan kegembiraan. Dan Wang Yanping memblokir jalan untuk mereka berdua. Wang Yanping adalah bajingan jalanan. Tidak pernah mengalami kerugian dalam perdagangan seperti ini. Dan He-sen Guang juga bukan orang yang lembut. Saat mereka berdua bersiap untuk bertarung. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku juga tidak. Wang Yanping sekarang menerima panggilan. Ujung telepon yang lain mengatakan biarkan He-sen Guang menerima teleponnya. Salah sambungnya, He-sen Guang tidak ada di sini. Ini membuat He-sen Guang dan Lin Xiao Xiao merasa sangat aneh. Wang Yanping setelah mematikan telepon. Sekali lagi menuju He-sen Guang bersiap untuk perang. Aku tidak ingin membuat masalah. Pada saat ini, telepon Wang Yanping berdering lagi. Aku bilang kamu salah sambung. Di sini tidak ada He-sen. Aku. Kamu He-sen Guang. Wang Yanping kemudian memberikan teleponnya kepada He-sen Guang. Dia tidak punya pilihan selain menerima telepon itu. Halo. He-sen Guang, pada posisi jam 3 kamu, membawa ransel. Ada bom di ransel. He-sen Guang perlahan berjalan menuju ransel yang diletakkan di dekatnya. Sentuhan akan meledak. Amati dengan cermat orang-orang yang mencurigakan di sekitar. Kemudian beritahu Fan Tianlei bahwa atas dasar apa dia harus mempercayainya. Fan Tianlei mengatakan benda di dalam ransel akan meledak dalam 10 menit. He-sen Guang mendekatkan telinganya untuk mendengar suara jam di dalam. Benar saja, ada sesuatu di dalamnya. Dia tidak peduli sama sekali, meraih ranselnya dan melarikan diri. Tapi ponsel Wang Yan-ping masih di tangan He-sen Guang. Cepat mengejarnya. Segera, suara keras dari mereka berdua membuat polisi ikuti. Karena He-sen Guang memiliki latar belakang seni bela diri, dia langsung menginjak pegangannya. Dan geser ke bawah. Dan Wang Yan-ping telah hidup di jalanan sejak kecil. Jadi kurang lembut. Langsung gunakan semua posisi untuk meluncur ke bawah seolah-olah bermain di slide. Pada saat ini, polisi khusus juga tiba. Lompatan karismatik He-sen Guang di atas mobil. Tidak mau hidup lagi ya? Itu tidak diperbolehkan. Otak ini. Selanjutnya dia menggigit telepon Wang Yan-ping. Melompat tinggi. Dan kemudian ayunan keren lainnya, astaga. Ini sangat keren ya. Sangat cepat, He-sen Guang berlari ke pantai. Kualitas fisik Wang Yan-ping terlalu tangguh. Karena ponselnya dia harus mengejar. Tiba-tiba, polisi khusus langsung melepaskan tembakan untuk mengendalikan kedua orang itu dan mencegah mereka melarikan diri. He-sen Guang mengeluarkan ranselnya. Ada bom. Wang Yan-ping segera mendorong tanggung jawab. Polisi, itu tidak ada hubungannya denganku. He-sen Guang segera berlari menuju pantai. Adegan khusus menangkap Wang Yan-ping, He-sen Guang berlari ke pantai. Putar 360 derajat dan buang ransel ke laut. Duduk, ada bom. Ada bom. Di mana ada bom? Ternyata semua ini adalah lelucon Fan Tian-lei. Ya, itu benar untuk menangkapnya. Polisi, sudah benar untuk menangkapnya. Aku gak tahu apapun. Bawa dia pergi, baik, baik. Kemudian keduanya dibawa ke kantor polisi. Polisi yang berdiri di luar melihat bahwa mereka berdua juga terlihat sangat jujur. Dan kemudian setelah polisi pergi. Mereka berdua mulai berkelahi lagi. Wang Yan-ping mendorong He-sen Guang dengan seluruh kekuatannya. Dia bahkan menyuruhnya untuk segera mengembalikan ponselnya. He-sen Guang melihat pria ini sangat arogan. Bersiap untuk melangkah maju berniat untuk memberi pelajaran pada Wang Yan-ping. Tapi kalau dipikir-pikir, ini adalah kantor polisi. Kemudian dengan patuh duduk di sudut tidak ingin pukul dengannya. Tanpa diduga, Wang Yan-ping terus menimbulkan masalah. Kembalikan ponselku. Apakah kamu keberatan? Ketika dia mendengar bahwa He-sen Guang tidak peduli dengannya. Wang Yan-ping mau melangkah maju. Dia ingin menunjukkan kepadanya keterampilan yang sebenarnya. Ngapain? Ngapain? Diam bentar ya. Wang Yan-ping adalah bajingan jalanan. Segera diputar 360 derajat, membungkuk untuk membersihkan debu di tubuh He-sen Guang. Polisi kemudian memanggil He-sen Guang keluar. Ketika He-sen Guang pergi ke ruang interogasi. Kemudian seorang perwira tentara masuk. Tunggu sampai Fan Tianlei duduk. He-sen Guang melihat dari dekat paman yang duduk di depannya. Pak Fan. Fan Tianlei adalah rekan ayahnya. Setelah itu, He-sen Guang memperlakukan kantor polisi sebagai rumahnya. Melangkah di depan Fan Tianlei. Gimana? Ketika kamu sampai di sini. He-sen Guang, bisa mengatakan begitu. Baru pada saat itulah He-sen Guang mengerti bahwa panggilan tadi berasal darinya. Apa yang ada di ransel juga dimasukkan olehnya. Benar, kenapa? Aku hanya ingin memeriksa. Ketika orang-orang membutuhkanmu. Lalu bagaimana kamu akan memilih? Uas gak? 10 menit? Aku sangat puas. Kemudian Fan Tianlei meminta He-sen Guang untuk bergabung dengan tentara. Bergabunglah dengan tentara pembebasan rakyat. Menerima pelatihan terberat. Untuk mengasah diri menjadi pisau yang tajam. Pisau tajam bangsa ini. Menjadi sahabat tanah air dan rakyat yang paling setia. Anggota tim tempur khusus. Memang benar bahwa He-sen Guang pernah berpikir untuk bergabung dengan tentara. Tapi kakek komandan dia tidak setuju. Karena ayahnya He-wei Dong meninggal dalam menjalankan tugas. Kamu sudah dewasa sekarang. Hidupmu harus menjadi milikmu untuk memutuskan. Kemudian Fan Tianlei mengirim He-sen Guang kembali ke rumah untuk berpikir. Tanpa diduga, He-sen Guang kembali untuk menanyai Fan Tianlei. Apakah aku dapat bergabung dengan tentara yang digunakan ayahku ketika dia masih hidup? Ayah kamu berada di tentara pembebasan rakyat. Melayani di pasukan khusus Langna. Ingin masuk ke dalam gugus tugas ini. Hal pertama yang kamu harus menjadi adalah. Prajurit paling elit dari tentara pembebasan rakyat Tiongkok. Aku tidak bisa memberimu janji apapun. Itu semua tergantung pada usaha kamu sendiri. Aku sudah paham. Setelah mendengar instruksi Fan Tianlei, dia pergi dari sini dengan ketenangan pikiran. Pada saat yang sama, Wang Yanping ada di ruang interogasi berlatih dialognya. Tujuan utamanya adalah membiarkan polisi membebaskannya. Pada saat ini, pintu ruang interogasi dibuka. Orang pintar seperti Wang Yanping segera dengan patuh duduk di kursi dan memulai penampilannya. Pemerintah. Aku benar-benar dirugikan. Setelah Fan Tianlei memasuki ruangan. Wang Yanping meliriknya sekali. Apakah itu salah? Mereka bahkan. Bahkan tentara pembebasan dibawa ke sini? Fan Tianlei langsung membacakan nama Wang Yanping. Bagaimana Pak tahu namaku? Fan Tianlei secara langsung mengakui bahwa panggilan itu dibuat olehnya. Bagaimana Pak tahu nomor teleponku? Kamu siapa? Fan Tianlei mengatakan siapa dia, itu tidak masalah. Yang penting aku tahu siapa kamu. Bagaimana kamu tahu siapa aku? Aku pernah melihat profilmu sebelumnya. Kamu bukan anak yang baik. Omong kosong. Anak baik? Mengapa aku duduk di sini? Kemudian Fan Tianlei duduk untuk mewawancarai Wang Yanping. Apakah kamu ingin bergabung dengan tentara? Buat apa, bergabung dengan tentara? Ya ampun. Jika kamu tidak bergabung dengan tentara, apakah ada cara lain? Lihat sosok arogan dan pemberontak Wang Yanping. Dia langsung menyebut ayah Wang Yanping. Apakah kamu ingin terlihat seperti ayahmu? Sebagai penjahat di mata orang lain? Apa hubungannya ini denganmu? Bisakah kamu mengaturnya? Kamu meletakkan tangannya di hati Nurani dan menjawabku. Hidupmu saat ini. Apakah itu kehidupan yang kamu inginkan? Aku sendiri bahagia. Aku memberimu kesempatan untuk mengubah nasibmu. Bergabung dengan tentara. Gimana? Bergabung dengan tentara. Seseorang seperti aku. Bisakah bergabung dengan tentara? Jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan tentara. Aku percaya kamu akan menemukan caranya.